Sementara itu Pemirsa, pemerintah mencatat hingga saat ini sudah terdapat 10,4 juta orang yang mendaftar situs kartu prakerja yang disediakan pemerintah. Dimana dari jumlah pendaftar kartu prakerja tersebut, baru 680 ribu orang yang mendapatkan manfaat dari kartu prakerja tersebut. Hingga saat ini setidaknya sudah ada 224 ribu orang telah menerima kartu prakerja pada gelombang ketiga. Sehingga total telah terdaftar 680 ribu orang yang menerima bantuan program kartu prakerja. Menurut Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Deni Puspa Purbasari, masyarakat yang telah terdaftar akan mendapatkan dana yang bisa digunakan untuk pelatihan di 8 platform. Bagi masyarakat yang belum terjaring di program sebelumnya, bisa kembali ikut di gelombang 4 yang akan dibuka usai lebaran Idul Fitri. Untuk pendaftar gelombang 4, memang insya Allah kami akan membukanya itu setelah lebaran. Nah tetapi kapan ditutupnya dari gelombang keempat itu pendaftaran dan berapa banyak kuotanya yang akan diterima di gelombang 4, kami masih menunggu kebijakan dari Komite Cipta Kerja. Hingga saat ini, sebanyak 530 ribu orang telah membeli program pelatihan. 350 ribu orang telah menuntaskan pelatihan, hingga 300 ribu orang telah menerima insentik sebesar 600 ribu rupiah. Dari Jakarta, HD Firmansia, HDXC.